Halo semua, kembali lagi bersama Jamtois, dan kali ini kita akan mengetes fitur-fitur dari drone SJRC terbaru, yaitu SJRC F22 S2 Pro Plus. Jadi penambahan fitur apa saja yang ada di drone SJRC F22 S2 Pro Plus ini, dan fitur apa saja yang masih sama dengan yang versi sebelumnya. Oke, langsung saja kita start motor. Ya, kita naikkan. Oke. Oke, baik pertama kita akan coba fitur GPS Follow ya. Kita klik GPS Follow, dan kita slide. Ya. Dan kita langsung record. Oke, ini kita matikan saja. Ya. Apakah akan nge-follow saya? Kita record dulu. Oke. Ya, jadi untuk follow ini tergantung GPS HP ya guys ya. Karena ini yang di-follow adalah GPS HP. Oke, oke, mantap. Ya, dia nge-follow dengan baik. Sekarang saya coba untuk maju. Kita naikkan sedikit kameranya. Oke, jadi sekarang saya coba ke samping. Ya, ini masih posisi rendah guys ya. Sorry, saya terlalu banyak scrollnya. Scrollnya. Oke, sekarang saya coba untuk sedikit berlari. Apakah mengikuti saya? Oke. Dan saya langsung balik. Ya. Saya langsung balik. Oke. Jadi mengikuti ya. Jadi tergantung GPS HP-nya guys ya. Kadang juga tidak begitu akurat. Oke. Kemudian lanjut. Kita coba naikkan. Apakah pada saat naik. Dia masih tetap. Oke. Ya, dia mati ya guys ya. Mati otomatis. Pada saat kita arahkan. Kita ulangi lagi. Untuk. Agak lebih tinggi lagi. Follow-nya. Kita coba cek lagi. Oke. Apakah dia nge-follow? Sorry. Slide. Ya. Apakah drone masih nge-follow? Oke. Masih nge-follow saya guys. Ya. Jadi sepertinya kalau lebih tinggi. Lebih. Bagus ya. Untuk follow-nya. Saya coba arah ke kiri. Sambil berlari. Ya. Follow-nya lumayan bagus. Oke. Ya. Sekarang saya coba ke arah sana. Dan agak tertinggal sedikit. Oke. Drone-nya sudah nge-follow. Mundur. Ya. Nge-follow. Tapi dia tidak bisa mundur guys. Ya. Pada saat posisi tinggi ini. Dia tidak bisa follow ya. Eh. Ulangi. Dia tidak bisa mundur. Oke. Bisa ya. Bisa mundur. Asalkan tepat ya. Kalau dia tidak tepat. Dia akan berputar. Oke. Sip. Ya. Mantap. Jadi pada saat. Seperti ini. Apakah. Oke. Bisa diturunkan. Naik turunkan. Bisa. Dan dia tetap follow. Jadi pada saat. Follow ini. Bisa kita naik turunkan. Masih nge-follow dia. Tapi pada saat kita arahkan. Justik kanan kiri ini. Otomatis akan mati. Jadi otomatis. Untuk follow nya akan mati guys. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut. Kita. Tes yang image follow. Ya. Kita slide. Oke. Kita block. Diri kita. Sekarang saya coba untuk berjalan. Sambil. Saya. Record ya. Ya. Sambil saya record. Oke. Untuk. Drone nya nge-follow. Tapi. Di posisinya. Dalam posisi diam ya. Maksud saya ya. Jadi tidak ikut bergerak. Jadi saya menjauh. Drone nya. Hanya diam. Jadi. Image follow ini. Hanya diam saja. Seandainya ini bisa bergerak. Seperti. Drone-drone pro. Seperti DJI. Atau Vimy. Ya. Atau Hubsan. Mungkin lebih keren lagi ya. Oke. Kita matikan. Jadi image follow itu. Hanya. Diam saja. Sama ya. Oke lanjut. Kita akan coba fitur interest point ya. Kita. Coba. Kita klik. Oke. Jadi ini radius nya. Bisa kita atur sampai dengan. 30 meter ya. 30 meter. Tapi kita atur saja 5 meter saja dulu. Jadi sama ya. Seperti sebelumnya. Jadi kita arahkan dulu drone nya. Ke atas objek. Atau ke atas. Kita ya. Yang mau diputari ya. Oke. Oke. Ke atas kita dulu. Ataupun ke atas objek. Yang mau diputari. Kemudian kita klik yang ini. Interest point. Kita klik slide. Drone akan naik dulu. Iya. Kemudian. Baru akan. Ini sambil saya rekam ya. Drone akan naik sekitar berapa meter nih. Wow. Tinggi banget. Oh 15 meter ya. Drone akan naik ke tinggian 15 meter. Setelah itu baru akan berputar. Nah pada saat berputar ini. Bisa kita mundurkan. Oke bisa ya. Bisa kita mundurkan. Kemudian kita kencangkan lagi bisa. Kita naikkan kameranya. Bisa kita turunkan juga. Nah jadi bagusnya ini guys. Bagusnya ini. Jadi kalau misalkan kita mau memutari suatu objek. Kita tidak perlu lagi mematikan lagi. Terus mengatur lagi. Tidak perlu ya. Jadi misalkan kurang jauh ataupun kurang dekat. Bisa kita atur. Nah jadi bisa kita atur. Kemudian untuk arah putarannya. Kita coba arahkan ke kiri. Apakah bisa berganti. Oke. Ya. Jadi bisa ya. Berganti arah putaran. Nah jadi mau kita slowkan. Ataupun mau kita cepatkan juga bisa ya. Ya. Jadi misalkan kita tinggikan lagi. Oke. Tinggikan lagi. Ya. Jadi bisa berputar. Sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lanjut fitur lainnya. Root rules. Oke. Ya. Disini. Sudah ada posisi. Saya dan drone nya. Ini sekarang kita coba saja. Klik 1. Titik 1. Titik 2. Titik 3. Titik 4. Ya. Kita akan coba. Go. Start. Ya. Oke. Drone akan ke titik 1 dulu guys. Oke. Betul. Ya. Kemudian. Akan ke titik. Lanjut. Oh ini masih diam. Berputar dulu guys. Oke. Berputar dulu. Terus lanjut ke titik 2. Oke. Mantap. Ya. Sip. Oke. Titik 2. Kemudian. Ke titik 3. Masih menunggu dulu. Berapa detik. Dia akan berputar. Ya. Ya. Ke titik 3. Kemudian. Lanjut ke. Titik 4. Ya. Jadi untuk. Tab point nya ini. Setiap point. Ataupun setiap titik itu. Akan menunggu dulu. Berapa detik ya. Baru akan. Bergerak. Jadi tidak seperti DJI. Ataupun. Vimy. Atau. Potensi kemarin ya. Langsung ya. Oke. Mantap ya. Untuk mode tab fly nya. Sudah selesai. Langsung berhenti. Apakah langsung kembali ke home point. Pada saat sudah berhenti. Kita tunggu. Kita tunggu. Oke. Ternyata tidak ya. Ternyata diam. Oke. Untuk fitur selanjutnya. Disini ada gesture photo. Kita coba ya. Gesture photo. Ya. Gesture photo. Dua jari. Apakah bisa. Halo. Ini jarak mungkin 3 meter. Ini saya coba. Halo. Ya. Ini jarak 1 meter. Oke. 1 meter baru bisa. Ya. Jadi 1 meter baru bisa. Untuk foto guys. Kemudian kita matikan. Dan kita coba ke gesture record. Atau gesture video. Ya. Kita coba. Halo. Halo. G gesture video. Ya. Hop. Hop. Ya. Bisa. Oke. Bisa guys. Ini sekarang kita coba. Hop. Ya. Mati guys. Kita akan cek fitur zoom ya. Ya. Fitur zoom disini. Untuk fitur zoomnya. Kita sambil record. Apakah pada saat. Nge-record juga nanti. Zoomnya berfungsi ya. Kita akan langsung record. Ya. Apakah nanti yang di memory juga tersimpan. Fitur zoomnya. Sekaligus. Kita cek. Ya. Ini langsung. 7 kali zoom. 12 kali zoom. 16 kali zoom guys. Ya. Jadi kalau menggunakan aplikasi ini. Lebih smooth guys ya. Tapi langsung dia. Nah. Kalau misalkan mau lewat. Remote controlnya juga bisa. Di trigger di kiri atas ya. Kita coba. Ya. Jadi bisa seperti ini. Tapi. Sekali-sekali guys. Jadi. Sekali pencet. Sekali zoom ya. Oke. Kalau mau lebih cepat. Melalui aplikasi tadi ya. Oke. Jadi. Seperti inilah. Kualitas zoomnya. Kalau di zoom. Pasti lumayan. Agak pecah guys. Lanjut. Lens angle. Ya. Jadi untuk lens angle ini. Sama seperti. Trigger yang kita naik turunkan ya. Lewat remote control. Seperti ini. Hanya saja. Kalau misalkan ini. Kita gunakan. Aplikasinya. Kita tinggal tekan. Ya. Kita tinggal tekan. Saja. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita naikkan. Ya. Jadi bisa melalui aplikasinya. Kemudian. Untuk live nya sendiri. Ini sama saja ya. Jadi. Ada dua. Dimana disini. Hanya tutorialnya saja. Tidak langsung ke aplikasinya. Jadi hanya tutorialnya. Jadi sama seperti versi sebelumnya. Oke lanjut. Sekarang kita akan coba. Fitur farfly ya. Farfly. Hanya 25 meter. Oke. Jadi sama saja ya. Dan langsung otomatis. Nge-record. Ya. Hanya 25 meter. Dan. Oke. Sudah. Ya. Dan hanya 25 meter saja guys. Jadi kenapa tidak. Dijauhkan. Ataupun bisa. Lebih dari. 100 meter ya. Mungkin lebih bagus lagi. Dan gimbalnya juga. Sepertinya tidak ikut bergerak ya. Tapi bagusnya. Ini akan kembali. Ya. Akan kembali drone nya. Ini sudah kembali. Apakah akan turun juga. Ya. Akan kembali. Ya. Kembali guys. Jadi pada saat mode farfly juga itu. Akan otomatis merekod guys ya. Ya. Drone akan kembali ke posisinya. Lanjut. Kita akan coba. Fitur skyfly. Ya. Apakah ada perubahan. Ini 15 meter. Sama. Apakah gimbalnya juga ikut bergerak. Ya. Ternyata sama guys. Gimbalnya tidak bergerak juga. Jadi kita sendiri yang menurunkan gimbalnya. Seperti ini. Ya. Kelasnya masih toys. Ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi hanya sekedar untuk. Mengetahui ataupun merasakan ya. Fitur-fitur seperti di DJI. Tapi untuk naik turun gimbalnya. Kita coba pelankan. Apakah bisa pelan. Naik turun gimbalnya. Tidak ya. Sama seperti versi sebelumnya. Jadi tidak bisa slow ya. Naik turun gimbalnya. Ya. Jadi padahal saya sedikit sekali. Mengarahkan gimbalnya. Tapi. Pergerakannya. Kencang banget ya. Tidak seperti drone-drone pro. Seperti DJI. Vimi. Potensik ya. Kemudian lanjut. Fitur spiral fly. Kita coba. Hanya 15 meter juga. Kita coba. Langsung slide. Oke. Langsung otomatis. Dan tidak ikut turun ya. Gimbalnya. Ini saya manualkan saja. Oke. Oke. Kurang center. Saya hilang. Jadi tidak cocok untuk posisi yang rendah banget ya. Seperti tadi. Ya. Oke. Konsepnya mungkin bagus. Seperti di DJI. Cuman. Kurang ya. Ya. Jadi. Masih kurang lah. Kelasnya masih toys. Ya. Oke. Sudah. Nah. Apakah dia akan turun lagi setelah mode spiral ini. Oke. Kita tunggu. Ini masih ketinggian 20 meter. Apakah dia akan turun? Ya. Turun guys. Nah. Bagusnya itu ya. Untuk case CRC. Jadi setelah melakukan fitur-fitur ini. Dia akan otomatis turun. Lanjut. Ini ada mode VRTSC. Nah. Jadi untuk VRTSC di SJRC F22 S2 Pro Plus ini. Ada kelebihannya ya. Kelebihannya apa? Dengan versi sebelumnya. Dimana versi sebelumnya. Untuk file-nya ya. Yang sudah pernah saya coba. Itu file-nya yang mode portrait. Hanya yang tersipan di HP saja. Nah. Sedangkan untuk yang di SJRC F22 S2 Pro Plus ini. File di memory. Juga sudah portrait ya. Nanti kita akan bandingkan hasilnya. Sekarang kita akan coba. Ya. Oke. Sekarang saya akan record ya. Ya. Jadi seperti inilah kualitas hasil video SJRC F22 S2 Pro Plus. Dengan posisi portrait. Ya. Nanti akan kita bandingkan juga. Untuk hasil file yang ada di HP. Dengan hasil file yang ada di memory. Karena di versi sebelumnya. Saya cek itu yang versi di memory itu. Masih mode landscape ya. Untuk hasilnya. Sedangkan di SJRC F22 S2 Pro Plus ini. Sudah di mode portrait ya. Dan sudah di 4K juga. Jadi bagus ya. Kita buat untuk TikTok dan lain sebagainya. Oke. Kita hentikan dulu. Ya. Kemudian kita kembalikan. Ke mode landscape. Kemudian lanjut ada obstacle avoidance. Nah ini untuk obstacle avoidance ini. Nanti akan saya buatkan khusus video sendiri ya. Saya akan cek ke beberapa lokasi. Termasuk kabel, pohon, tembok dan lain sebagainya ya. Apakah ini memang obstacle avoidance. Ataupun menghindar. Ataukah hanya obstacle break ya. Jadi pada saat ada obstacle akan ngerim ya. Jadi seperti itu. Nanti akan saya buatkan khusus sendiri. Kemudian lanjut disini ada filternya. Sama saja ya. Disini ada mode none, cartoon, sketch, black, white. Jadi tidak begitu berfungsi menurut saya. Oke lanjut disini ada musik ya. Jadi apabila kita ingin menambahkan musik bisa kita tambahkan disana. Oke baik sekarang kita akan bahas fitur-fitur tambahan. Yang ada di SJRC F22 S2 Pro Plus. Yang belum ada di versi sebelumnya. Bisa kita lihat di sebelah kanan ini. Ada pengaturan video dan foto. Dimana di pengaturan video ada mode normal. Shooting normal. Kemudian slow motion dan time lapse ya. Sekarang kita coba slow motionnya. Dimana slow motionnya ini ada 5 kali. Kemudian kita scroll ada 10 kali. Dan kita geser ada 15 kali. Jadi 3 kali ya. Kita coba satu per satu. Ya. Kita akan coba slow motionnya. Yang 5 kali. Kita berjalan. Bulat balik saja disini. Ya. Oke. Itu untuk yang 5 kali. Kemudian kita atur yang 10 kali. Confirm. Ini yang 10 kali. Oke. Ya. Jadi itu yang 10 kali. Dan lanjut yang 15 kali. Confirm. Oke. Ini kita coba yang 15 kali. Dan kita akan bandingkan perbedaannya. Antara yang 5, 10, dan 15 kali. Oke. Di bawahnya ada mode timelapse. Dimana mode timelapse ini bisa berapa kali saja. Jadi 6 kali. 15, 30, sampai 60 ya. Kita coba yang 6 kali dulu. Oke. Yang 6 kali. Kemudian kita coba yang 15 kali ya. Oke. Kita coba yang 15 kali saja. Saya coba hanya 2 itu saja ya. Kemudian kita kembali ke mode foto ya. Disini ada mode single, foto biasa, dan mode panorama. Kita akan coba mode panorama. Oke. Disini ada peringatannya. Kita akan coba. Ya. 90 persen sudah mengadap ke saya. 100 persen. Kita tunggu. Apakah bisa? Ya. Sukses pulih. Kita coba cek hasilnya bagaimana. Ya. Jadi hasilnya seperti ini guys ya. Oke. Jadi entah untuk apa ini. Tapi ya seperti inilah hasilnya. Oke lanjut ke fitur tambahan lainnya. Jadi di atas mode foto dan video tadi ada garis 3 ini ya. Kita klik disini. Ya. Disini ada parameter, pengaturan white balance, kemudian contrast ratio, saturation, sharpening, brightness ya. Bisa kita atur. Dan bagusnya pada saat kita atur itu hasil file yang ada di memory juga akan berubah ya. Oke. Jadi saya contohkan. Ya. Misalkan saya videokan. Misalkan untuk hasil videonya ini mungkin terlalu terang ya. Biasanya kan cenderung terlalu terang kalau yang di SJRC. Jadi bisa kita, brightnessnya bisa kita kurangi guys. Ya. Ya. Jadi seperti ini. Biar lebih agak gelap ya hasil videonya. Jadi saturationnya mungkin terlalu ini. Kita atur. Kurangi saturationnya. Kemudian sepeningnya. Kita manualkan saja biar lebih tajam ataupun mengurangi tajaman. Ya. Nah. Jadi biar seperti ini. Kemudian contrastnya. Misalkan kita tambahkan sedikit ya. Oh. Kok jadi seperti ini. Oke. Kemudian white balance-nya. Misalkan mau kita atur. Agak kemerahan. Bisa kita atur. Dan ini semuanya tersimpan. Langsung otomatis. Di file memory. Jadi bukan hanya di HP saja. Bagusnya seperti itu. Nah. Nanti mungkin akan saya coba-coba ya. Kita coba reset dulu. Biar seperti mode F-log ya. Jadi seperti ini. Branded-nya mungkin ditambahkan sedikit. Seperti F-log. Nah. Nanti mungkin akan saya color grading. Apakah bisa. Nah. Seperti ini. Seperti mode F-log di DJI ya. Jadinya. Setelah ini saya akan coba color grading. Bagaimana hasilnya. Apakah hasilnya bisa berbeda. Ataupun lebih bagus. Dengan hasil video. Ataupun hasil parameter normalnya. Nanti kita akan coba ya. Oke. Kemudian kita reset kembali. Dan kembali ke mode normal. Kemudian untuk yang lainnya ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Untuk jarak dari SJRC F22 S2 Pro Plus ini. Bisa sampai 6 km. Nanti akan saya coba di Jebatan Suramadu juga. Kemudian ketinggian maksimal 120 m. Dan return to home altitude juga maksimal di 120 m. Bisa kita atur. Sesuai keinginan kita ya. Oke. Kita shift saja. Nah ini track juga. Bisa kita melihat untuk. Apa namanya. Posisi drone dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini pengaturan lainnya. Kita mau pengaturan meter per second. Ataupun MPH. Ataupun kilometer per hour ya. Jadi terserah. Oke. Jadi seperti itulah hasil pengetesan. Fitur-fitur dari drone SJRC F22 S2 Pro Plus ini. Dimana ada beberapa fitur-fitur penambahan. Dibandingkan dengan versi sebelumnya ya. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Twist. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Ya. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. 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 Terima kasih.